Intro Dengan menggunakan mobil golf ketua yayasan Kebun Raya Indonesia Megawati Soekarno Putri berkeliling meninjau kawasan Kebun Raya Mangroof satu-satunya di Indonesia. Kebun Raya Mangroof ini merupakan gabungan dari tiga wilayah mangroof yang ada di kota Surabaya yakni Wonorejo Mangroof Mendoan Sawa dan Mangroof Gunung Anyar dengan total luas wilayah 34 hektare. Getua YKRI menyebut saat ini ada 45 kebun raya yang tersebar di Indonesia padahal ketika dirinya menjabat sebagai wapres baru ada lima kebun raya yang tercatat yakni Kebun Raya Bogor, Cibodas, Cibinong, Purwodadi, dan Bedugul. Dia bilang begini, Bu, bagaimana ya untuk nanam sesuatu supaya kenjeran itu jangan gresang. Nah saya sepontan saja, Mbak, cari yang namanya cemara udang. Nah supaya wartawan itu nggak kerjanya ngebuli. Ini namanya cemara udang. Apa namanya cemara udang saya juga tidak tahu. Itu diberikan dari dulu. Tapi karakter cemara udang ini adalah tentu sebagai pengiup dari sebuah tempat juga dapat menahan. Nah bukan menahan. Kalau ada rok atau justru juga tsunami. Karena kalian karakternya. Tadi saya terangkan pada Pak Perry. Itu cabangnya kan seperti masuk-masuk gitu. Jadi kalau ada kumpangnya tsunami ini adalah untuk memecah tekanan. Karena tsunami itu kan sebetulnya yang berbahaya adalah tingginya dan juga tekanan dahsyatnya itu. Jadi ini bisa memecah lalu akarnya sangat kuat sehingga tidak mudah rubuh. Sementara itu pasca diresmikannya kebun raya mangrove ini nantinya akan ditambah beberapa wahana seperti perahu, ATV, hingga permainan jet ski. Hadirnya wahana baru tersebut dapat menunjang wisata kota Surabaya sehingga menjadi rujukan wisata alternatif di kota Surabaya. Upaya-upaya apa saja dalam menjaga kelestarian ekor mangrove ini di Gunung Anjar Pak? Baik, saya sebagai Ketua Poh Darwis, Poh Darwis, Poh Darwis, Poh Darwis, Poh Darwis, Surabaya. Kita bersama pengurus Poh Darwis, baik dari Mata Ayu dan Poh Darwis, ini selalu memberikan penggiat kepada destinasi wisata yang ada di Poh Darwis, supaya mangrove di Kelurahan Mendokanayu dan Gunung Anjar itu selalu ada tambahan-tambahan destinasi wisata yang ada di Surabaya. Apa dengan perismahan Ibu Megawati ini kemana harapannya? Harapan saya ke depan, Alhamdulillah yang di Medokanayu sudah ada sepeda ATV, ke depan saya berharap ada tambahan destinasi wisata yang ada di Kelurahan Mendokanayu maupun di Gunung Anjar ini. Tercatat Kebun Raya Mangrove Surabaya memiliki koleksi 57 spesies tanaman, namun saat ini juga tengah dilakukan eksplorasi tiga jenis baru yang akan menambah koleksi. Setelah diresmikan pada 26 Juli 2023, Kebun Raya ini akan dibuka untuk masyarakat umum. Terima kasih telah menonton!